Kami setelahkan rumah secara sebuah Menindaklanjuti pengundian nomor rumah relokasi khusus atau rusus magersari yang telah usah dilaksanakan beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Senin pagi secara resmi menyerahkan 45 unit rusus kepada warga terdampak pembangunan bandara Nya Penyerahan ditandai dengan pemberian kunci secara simbolis oleh Bupati Kulonprogo Hastowardoyo kepada perwakilan warga terdampak di Balai Desa Kedundang, Kecamatan Temon, Kulonprogo Usai penyerahan, Bupati kemudian meninjau langsung rumah beserta fasilitasnya yang dibangun di atas tanah Pakualam Ground di Desa Kedundang Sebelumnya, para warga terdampak Nya meminta Pemkap Kulonprogo untuk menyediakan 100 unit rumah relokasi Namun setelah proses upraisal dan pembayaran ganti rugi lahan dan bangunan sebagian warga mencaput permintaan atas rumah relokasi tersebut Saat ini sudah ada 50 unit rumah relokasi yang siap huni 43 di antaranya akan ditempati oleh keluarga terdampak Nya dan 2 rumah diperuntukkan bagi warga asli penggarap Pakualam Ground Sementara 5 unit rumah sesanya akan ditawarkan untuk warga terdampak yang saat ini masih bertahan di atas lahan IPL Warga penerima rumah relokasi khusus berstatus magris hari ini diwajibkan untuk menempati rumah selama 3 bulan berturut-turut tanpa jeda sebagai bukti keseriusannya untuk tinggal di lokasi Saya tahu semua ya hari ini kita menyerahkan kunci sebagai bukti realisasi bahwa kalau ingat pada waktu itu demo tidur di kantor Pemda saya kira Anda tahu 2 hari 2 malam tidur minta rumah gratis, tanah gratis ya kemudian sekarang kita realisasi untuk sekarang ini sudah kita berikan tanah gratis, rumah gratis kemudian juga dekat jalan besar kemudian dekat fasilitas umum jadi sebetulnya kalau saya bilang menyempurnakan ihtiar, meluruskan niat ya inilah menyempurnakan ihtiar, meluruskan niat dan selebihnya kita mengetawakal ya Isinya ada apa aja mbak di dalam? Isinya belum ada, hanya cuma kursi, tempat ikut, tempat tidur itu dikasih gratis ya mbak ya? Senang mbak? Senang Perabotan ini dengan sendiri mau diambil kesempatan mbak Rumah relokasi Magersari dibangun dengan menggunakan dana kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di atas lahan Pakualam Ground Rumah tipe 36 ini dilengkapi dengan fasilitas perabotan ruang tamu meja makan, 2 unit tempat tidur, 2 lemari baju, air PDAM, serta listrik yang sudah terpasang dan siap digunakan Rida Junianto, Yogyakarta TV Rida Junianto, Yogyakarta TV